Intro Timnas Indonesia memanggil dua pemain PSM Makassar, Jakob Sayuri dan Ramadan Sananta. Keduanya dipersiapkan untuk menjalani pemusatan latihan dan menghadapi laga kontra Kurasau akhir bulan ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Kurasau pada International FIFA Match Day pada 24 dan 27 September 2022. Melihat performa Sayuri dan Sananta belakangan ini memang wajar jika Sinta Eeyong mengikut sertakan namanya. Terutama Sananta yang terbukti klinis di pertahanan lawan. Khusus Jakob Sayuri, Timnas Indonesia pernah memanggilnya pada Juli tahun 2020, namun setelah itu ia kalah bersaing dengan nama-nama tenar lainnya. Jakob Sayuri sudah memoleksi empat gol dan tiga asis, selama kompetisi BRI Liga 1 2022. Untuk Ramadan Sananta untuk pertama kalinya masuk dalam skema pelatih Sinta Eeyong karena permainan impresif yang diperlihat sebagai predator lini depan PSM Makassar. Ia sudah berhasil mencetak tiga gol di kompetisi BRI Liga 1 2022. Direktur utama PSM Makassar Munafri Arifuddin, ingin Jakob Sayuri dan Ramadan Sananta bisa memberikan kontribusi maksimal. Tentu ini satu kebanggaan untuk PSM Makassar, sebab kalau ada pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia artinya kita punya skuad yang berkualitas, ucapnya. Harus bisa tunjukkan bahwa mereka tak hanya bagus saat di PSM Makassar tapi juga di Timnas. Jangan cepat puas seperti yang kita tanamkan di PSM, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!